Terima kasih Ia membuat pertunjukan kecil secara cuma-cuma guna menghibur dan edukasi warga dengan aksi wayangnya Beginilah cara sederhana yang dilakukan Toyoso Pandi, seniman wayang golek warga Kampung Blok Kaum Selatan, Desa Batu Jajar Barat, Kabupaten Bandung Barat dalam menyikapi dampak pandemi serta upaya mencegah penyebaran COVID-19 di wilayahnya Sudah sebulan terakhir Toyoso Pandi yang merupakan salah satu seniman wayang golek terdampak tersebut terpaksa harus kehilangan beberapa job peta seni yang sudah terjadwal sebelumnya Sambil ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa, ia membuka pertunjukan kecil secara cuma-cuma tepat di halaman depan rumahnya Sekitar 20 orang meliputi anak-anak, remaja hingga dewasa pun antusias menyaksikan pertunjukan tersebut dengan duduk beralaskan tikar seadanya Dalam pertunjukan tersebut protokol kesehatan tetap dilakukan, salah satunya dengan menjaga jarak dengan orang di sekitarnya atau social distancing Ada pun tema yang disampaikan yakni penjelasan tentang virus corona, penularannya hingga upaya pencegahan Menurutnya pertunjukan kecil yang dilakukannya itu tak lain adalah untuk menghibur warga agar tidak terlalu panik dan jenuh namun tetap harus waspada Selain memberikan edukasi terhadap warga, juga sebagai ajang ngabuburit sambil menunggu waktu magrib tiba Saya sebagai seniman, sekarang dampak corona, waduh turun sekali panggungan gak ada, usaha dari panggung ke panggung gak ada Makanya saya gak memikirkan dulu situasi corona ini, langsung hibur-hibur warga dulu supaya tenang, supaya enjoy warga semua Sambil ngebuburit anak-anak semua, warga semua disini sambil nonton wayang pak, dihibur Dari pemerintahan desa harus sama-sama memikirkan yang terkena dampak agres virus corona ini, ini adalah salah satu beliau yang merasakannya Mungkin ke depannya dan tidak mungkin juga, ini harus, harus kita kembangkan budaya seni yang ada di wilayah desa kita kebetulan dalam wayang golek Nanti ke depannya ini menjadi kiri atas utama untuk kita kembangkan, mudah-mudahan kita bisa mengangkat budaya seni sudah, maksudnya wayang golek Senang banget, tadi udah nonton wayang golek, tentang, ngebahas tentang corona gitu, pencegahan, kasih tentang saya gitu Melalui pertunjukan sederhananya tersebut, ia berharap dapat memberikan wawasan atau pemahaman terhadap warga tentang bahaya corona dan upaya pencegahannya Algi Muhammad Gifari, Bandung TV